Intro Kemenangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu membawa kebahagiaan dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tidak hanya mencetak sejarah bagi kemenangan, keduanya juga menjaga tradisi emas bulu tangkis di Olimpiade bagaimana pemerintah memanfaatkan capaian kontingen Indonesia di Olimpiade kali ini untuk menatap target ke depan sejauh mana grand design olahraga Indonesia sudah ditetapkan mari kita akan tanyakan langsung ke Menteri Pemuda dan juga Olahraga Republik Indonesia, Pak Zenudin Amali Pak Menpora, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Baik, Pak Menpora kita langsung membahas soal kita mulai dulu dari pencapaian prestasi yang ditorehkan oleh kebanggaan kita Grecia Poli dan juga Apriani Rahayu saya ingin tahu kemudian apa pemerintah merespon dan melihat Anda melihat perjuangan ganda putri ini sampai akhirnya tadi kita saksikan bersama semua bangsa Indonesia pasti bangga dan juga ikut deg-degan bagaimana Anda melihat perjuangan mereka ini, Pak Menpora? Ya, perjuangan mereka semua atlet yang sudah masuk di Olimpiade itu berarti mereka sudah lolos kualifikasi jadi semudah tidak semudah di event-event yang lainnya oleh karena itu maka begitu mereka masuk tinggal kita melihat kira-kira mana yang potensial untuk bisa menyumbangkan medali tetapi hitung-hitungan itu banyak yang meleset banyak yang meleset karena unggulan-unggulan bukan hanya dari kita tetapi juga di negara-negara lain banyak yang sudah tereliminasi di awal-awal jadi di awal-awal mereka sudah tereliminasi sehingga yang muncul adalah yang tidak diunggulkan misalnya seperti pasangan ganda putri kita kan memang kita waktu berangkat itu lebih ke apa namanya yang lainnya kan tetapi dengan ketekunan, dengan semangat mereka dan karena memang tidak masuk dalam unggulan dan mereka saya lihat mereka main lepas main lepas tidak ada beban karena kita tahu ya pressure atau tekanan di Olimpiade itu sangat berbeda dengan tekanan di event-event lainnya apalagi kalau single event sebab kalau di single event hari ini dia kalah dia bisa revans pada saat minggu depan atau bulan depan di negara lain dan lain sebagainya tetapi ini begitu dia kalah maka 4 tahun lagi dia baru bisa main di Olimpiade itu pun kalau mereka masih terpilih kalau tidak ya selesai itu yang beban paling berat buat semua atlet kalau yang sudah tampil di Olimpiade jadi saya sangat menghargai sangat bangga terhadap ketahanan mental dari ganda putri kita ini Grecia, Poli, dan Apriani saya kira ini luar biasa dan ini menjadi catatan buat kita semua selain fisik, selain kemampuan teknik mental juga harus dikuatkan kalau sudah masuk ke event Olimpiade itu yang saya lihat sehingga itulah kenapa kita mendesain dengan grand design olahraga nasional yang ada sekarang kita semua lakukan secara bertahap kita semua lakukan secara sistematis dan kita lakukan itu secara masif dari seluruh pelosok tanah air karena talenta-talenta itu adanya di daerah-daerah jadi kita di dalam grand design itu yang kita lakukan oke, nah sejauh ini grand design itu sudah sampai di mana tetap Olimpiade 2024 di Paris sekarang tahap-tahap akhir finalisasi untuk payung hukum nanti insya Allah desain besar olahraga nasional atau grand design olahraga nasional ini akan punya payung hukum perpres nah mohon bersabar sebentar lagi tetapi kita sudah jalan karena sosialisasi kita kemudian uji publik kita di berbagai perguruan tinggi di kampus-kampus dan kita mengajak para guru-guru besar keolahragaan untuk mendiskusikan ini supaya ini menjadi desain untuk prestasi kita terus terang, sekarang ini prestasi yang muncul itu banyak kita dapatkan by accident tidak terdesain tetapi ke depan dengan desain besar olahraga nasional atau grand design olahraga kita maka saya berharap prestasi akan semakin meningkat karena kita lakukan secara sistematis terstruktur dan masif di seluruh tanah air baik Pak Menpora bicara soal prestasi kalau yang kita lihat sejauh ini kan atlet yang menyumbangkan medali masih dari cabur andalan kita ya bulu tangkis dan juga angkat besi yang jadi pertanyaan juga banyak pihak adalah bagaimana kemudian untuk pembinaan, pelatihan terhadap cabang olahraga yang lain entah itu kemudian masuk dalam grand design kah atau yang sudah dilakukan sejauh ini agar cabur yang lain juga bisa menampilkan atau mempersembahkan emas bagi Indonesia tidak hanya di Olimpiade saat ini misalnya tapi juga di kejuaraan ataupun Olimpiade yang targetkan Anda Paris 2024 ya, di dalam grand design olahraga nasional atau design besar olahraga nasional itu kita memfokuskan kepada cabur-cabur unggulan kita jadi tidak semua cabang olahraga kita garap karena terus terang kita tidak punya kemampuan begitu luasnya yang pertama ukurannya adalah cabang olahraga itu harus dipertandingkan di Olimpiade karena tidak semua cabang olahraga masuk di dalam pertandingannya di Olimpiade yang kedua kita memahami betul tentang kondisi fisik kita kondisi fisik oleh orang Indonesia sehingga kita memfokuskan kepada cabang-cabang olahraga yang bertumpu kepada teknik dan akurasi jadi itu ada 14 cabang olahraga yang ada di dalam situ termasuk bulu tangkis, angkat besi, dan lain-lain dan dengan pengalaman Olimpiade Tokyo ini tentu kita sekali lagi tidak boleh bertumpu hanya pada 1-2 cabang olahraga saja cabang-cabang yang lainnya harus kita dorong kita kan masih ada penahan, masih ada menembak, masih ada panjat tebing, dan lain sebagainya dan itu potensial buat kita dorong, ada atletik, dan lain sebagainya oke menarik, menarik Pak Menpora beberapa hari yang lalu saya lihat juga Anda ikut menjemput kontingen kedua yang sudah kembali ke tanah air ya Pak sejauh ini dari mungkin hasil diskusi atau obrolan Anda dengan para atlet kita bagaimana selama ini perjuangan mereka apa cerita-cerita yang kemudian mereka sampaikan dari yang terjadi di Olimpiade Tokyo atau mungkin juga tadi Anda sudah bicara langsung dengan Grecia Poli dan juga Apriani Pak ya, rata-rata karena ini pengalaman pertama mereka bertanding di saat pandemi oke jadi sistemnya sistem bubble dan itu juga menambah tekanan orang bayangkan hanya dari tempat penginapan dia ke apa namanya ke venue untuk bertanding kembali lagi ke penginapan bayangkan kalau dia berhari-hari di situ itu akan stres juga berbeda dengan pada saat mereka bertanding di saat-saat yang tidak ada pandemi tentu bisa relax, bisa ada waktu untuk mereka bisa ya melihat-lihat sekitar dan lain sebagainya oke, oke, baik Pak, kita bergeser ke isu soal target Menpora menetapkan atau menargetkan perbaikan peringkat sebetulnya ya Pak di Olimpiade tahun ini di Tokyo dari peringkat yang sebelumnya di Rio kita ada di peringkat 46 artinya sejauh ini menurut Anda kita masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan? ya, ya mudah-mudahan karena sekarang ini setelah Antonis ini suka ginting kita posisinya 34 ya kita 34 nah tetapi kan masih ada tersisa beberapa waktu untuk pertandingan-pertandingan nah kalau nanti di sisa-sisa pertandingan itu kemudian medali-medali itu akan diambil oleh negara-negara yang sudah memperoleh medali yang banyak maka mudah-mudahan aman itu kita berharapnya sih begitu ya dan sekarang kan di 34 ya bergeser-geser jangan juga terlalu jauh sehingga target kita untuk memperbaiki dari peringkat Rio de Janeiro tahun 2016 bisa kita wujudkan oke, jadi kalaupun bergeser mudah-mudahan tidak terlalu jauh ya Pak Menpora tadi Anda menyaksikan juga pasti bagaimana final Grecia, Poli dan juga Apriani seperti apa tadi Anda menyaksikan itu Pak? ikut deg-degan juga seperti saya dan juga mungkin banyak masyarakat atau sudah mengkalkulasi ini Pak saya yakin menang gitu ya saya tegang dan agak stres kan karena saya menteri olahraga pasti stres dan ini menjadi tanggung jawab saya nah sehingga ada satu hal yang saya lakukan ini perlu juga diketahui oleh publik dan ini saya kira ini penting Sabtu yang lalu saya sempat video call dengan Grecia karena dia akan menghadapi final pada saat mereka berangkat saya itu memberi semangat yang luar biasa jadi ini saya robah strateginya saya tidak memberi semangat tetapi saya ajak dia ngobrol santai sambil bercanda, sambil ketawa-ketawa karena apa? karena mereka sudah dalam situasi yang tertekan maka saya sampaikan kalian jangan takut saya video call ini hanya menyampaikan terima kasih dan rasa bangga dari rakyat Indonesia dan juga dari Bapak Presiden kalian sudah sampai di final terus target jangan pikirkan target apa lagi saya tidak men-targetkan apa-apa lagi buat kalian main relax, main lepas dan yang penting fokus dan konsentrasi poin demi poin itu saja yang saya sampaikan dan Alhamdulillah mereka jadi relax kan kita lihat tadi waktu main itu tidak beban seperti yang lawannya dan setelah itu tadi saya setelah mereka penyerahan medali kemudian ada tes doping saya video call lagi dan memang mereka mengakui itu membuat mereka lebih relax kan mereka itu takut jangan-jangan kalau menteri yang telpon menteri yang video call pasti akan diberi beban target dan sebagainya nah itu saya ajak becanda becanda cerita yang lucu-lucu dan lain sebagainya dan kebetulan disitu ada Pak Okto juga ya Ketua Umum NOC beliau kita bertiga video call dan sambil kita ini apa namanya ya cerita-cerita yang lucu nah ini yang sekarang ada di layar ini adalah tadi saya video call dan lihat aja suasana mereka mereka ketawa-ketawa kan iya 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 betul-betul lihat tadi juga Presiden juga video call dan mengatakan memuji keduanya karena bermain tenang tanpa beban kira-kira seperti itu baik Pak Menpora terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini tentu kita semua sekali lagi bersyukur atas capaian yang ditorehkan oleh pasangan ganda putri kebanggaan kita ini dan kita menetap target ke depan untuk prestasi yang lebih baik lagi Pak Zerudin Amali Menpora Republik Indonesia terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast selamat malam Pak sehat selalu selamat malam sehat selalu terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini